Pemirsa berbagai kegiatan memeriahkan hari jadi Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang ke-57 tahun. Salah satunya tersedia lapak pasar rakyat bagi para pedagang. Setidaknya 150 lapak disediakan oleh Disko Perindak Tanjung Jabung Barat. Namun sayangnya hingga saat ini baru 50 lapak yang diisi oleh pedagang. Untuk memeriahkan hal tersebut Disko Perindak Tanjung Jabung Barat menyediakan 150 lapak pasar rakyat. Sampai hari ini setidaknya ada 50 lapak pedagang yang baru terisi, yang mana sesuai kesepakatan bahwa Disko Perindak telah menyediakan 150 lapak pedagang. Pedagang tersebut akan berjualan dari sore hari hingga malam hari atau sering dikenal dengan pasar malam. Kabit Perdagangan dan Pasar Disko Perindak Marhalim mengatakan, jika pihaknya baru tahun ini menggelar pasar rakyat atau pasar malam, sebab setelah 2 tahun lebih kegiatan seperti ini tidak dikelar. Namun seiring berjalan waktu bahkan kasus virus COVID-19 melandai, maka dari hasil kesepakatan bersama kembali dikelar pasar rakyat atau pasar malam. Selain itu, untuk sewa lapak sendiri telah disepakati sebesar 195 ribu rupiah per hari, dan ini di luar tenda dan listrik. Jika memakai tenda dan listrik, maka kembali ditambah biaya sebesar 70 ribu rupiah. Namun diakui Halim, sejak dibukanya pasar rakyat, setidaknya baru 50 lapak yang diisi oleh pedagang, baik pedagang dari dalam tungkal maupun dari luar tungkal. Sepinya lapak pedagang pasar rakyat ini bukan dikarenakan mahalnya sewa lapak, akan tetapi di momen yang sama juga ada event kegiatan yang lebih besar, yakni berada di Bengkulu, sehingga menyebabkan sepinya sewa lapak pasar rakyat yang disediakan oleh Disko Perindak. Lapak lebih kurang, sewa lebih kurang ya, setelah 150-an atau 200-an, itu per lapak sebenarnya. Kemudian masalah harga per lapak juga sudah ketimbangkan juga melalui aplikasi apa, WA dan segala macam, itu per lapaknya kita tetapkan 195 ribu, termasuklah di situ di tribu sedaerah, kemudian keamanan, kebersihan, dan agilitasi. Kemudian tenda tidak tersedia, listrik juga tidak tersedia, karena situasi sekarang gitu kan. Jadi kalau dia mau menambah lagi tenda, sesuai kesepakatan beliau, tenda per lapaknya kan di tingkat 70. Kalau dia ambil berapa lapak, sebagainya macam, mungkin kalau totalnya agak besar gitu kan, tapi kita hitung lapak, jadi kalau dia cuma hanya lapak saja, berarti jaman 195 ribu yang dia... 100? 155 ribu. Nah, selanjutnya di tribu sedaerah, di situ seratus ribu untuk daerah. Lebih lanjut, Marhalim menambahkan, yang mana batas waktu kegiatan pasar rakyat atau pasar malam akan berakhir hingga 10 Agustus mendatang. Para pedagang yang ada diminta untuk memaksimalkan dagangan yang mereka jual, jangan sampai justru merugi. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.